selamat menikmati atau Anda cukup mengklik tag pada yang ada di sini diklik, lalu diganti dan enter maka di sini otomatis langsung ada tulisan yang berubah lalu saya atur mungkin semacam ini dan mungkin saya tambahkan titik 2 di sini dan Anda juga bisa mengatur font mungkin saya ganti fontnya dan mungkin bold lalu mungkin 10 oke dan saya atur lagi untuk ke sebelah kanan, nama panggilannya lalu saya juga akan menggunakan beberapa label dan tag box lagi saya bisa menseleksi ctrl c, ctrl, ctrl v dan otomatis saya sudah mempunyai 2 label rest dan tag box dan di sini saya mau mengganti namanya mungkin nama lengkap dan enter maka akan langsung berganti dan di sini untuk memudahkan kita memberikan perintah saya memberikan nama jb nama lengkap lalu di sini juga saya memberikan jb nama panggilan untuk nama jangan memakai spasi dan itu akan menjadi kendala tersendiri nantinya Anda juga bisa mengatur umpamanya saya mau meratakan di sini saya tinggal masuk di format alight right maka otomatis saya sudah mempunyai ini dan rata kanan semacam itu dan Anda bisa menggunakan beberapa seperti ini di sini ada label ada tadi kita sudah bisa merubah font lalu di sini ada flat style jika pop up maka kita saat start saya mempunyai tampilan seperti ini dan jika standard lalu di sini juga ada ada margin ada for color dan masih banyak lagi di di perintah ini ada border jika Anda mengaktifkan fig single lalu di border juga yang kedua saya ubah fig 3D maka jika saya preview saya sudah mempunyai seperti ini dan di sini ada margin ada location ada banyak lagi mungkin jika saya memakai ini jika saya preview maka saya mempunyai visible yang nama yang berbeda jika saya mengaktifkan false supaya tidak bisa berubah nantinya lalu ada juga back color saya bisa merubah mungkin seperti ini lalu di sini juga mungkin ini dan jika kita start di bug maka kita mempunyai seperti ini dan label ini hanya untuk menunjukkan sesuatu sedangkan tag box itu bisa kita isikan dengan beberapa huruf mungkin semacam ini dan nama lengkapnya upamanya panjang oke dan ini nanti bisa kita perintahkan dengan tombol mungkin masukkan data atau apapun di sini kita bisa memerintahkan semua yang berada di sini dengan nama-nama yang sudah kita masukkan tadi dan selanjutnya saya akan mengenalkan tentang radio button oke kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati